Iya, ada Prof Yati Sugeng siang Prof Sugeng siang Emly Ramakos Sugeng siang Prof Yati Sugeng siang Iya, mungkin kita akan mulai saja Selamat datang Prof Para senior, Bapak Ibu yang terhormat Teman-teman yang saya banggakan Juga Terima lagi di Rebuan siang ini Dimana kita akan Mengangkat sebuah tema Yang berjudul Navigating End of Life Care Etnography of Women with Reproductive And Breast Cancer in Jakarta, Indonesia Mungkin kalau boleh saya membuka Apa namanya Rebuan siang ini dengan Sebuah Apa ya namanya Statement ya atau argumen Tentang cara berpikir Bioethics ya Jadi mungkin kita mengenal Kita memahami bagaimana Bioethics itu dipahami dengan Cara naratif etik Dimana disitu Kita melibatkan Disini ada Romokus nih ya Ahlinya Bagaimana Apa namanya Philosophical thinking itu Dipakai untuk menganalisis Tema-tema Bioethics Kemudian juga Teological juga dipakai untuk Menganalisis tema-tema Bioethics Nah kemudian di sisi lain juga Cara untuk Memahami dan Menganalisis Bioethics juga Dengan menggunakan Pisau-pisau Analisis yang berasal dari Multidisiplin ilmu Gitu ya Jadi ada Antropologi Ada Sosiologi Ada Mungkin ekonomik Ada mungkin juga Psikologi Begitu ya Jadi Jadi saya rasa Tema ini tuh Sangat relevan sekali Untuk bagaimana Kita itu Meletakkan Fondasi Atau landasan Untuk kemudian Para bioethicis Para health professional Itu mengambil Kebijakan Dengan memakai Frame ethics Mungkin itu Awal dari saya Sebelum kita nanti Apa namanya Memperkenalkan Narasumber yang Yang ini sangat spesial Karena dia adalah Seseorang yang Muda Perempuan Energic Pintar Pastinya Begitu Di sini ada Mbak Hanum Atika Sari Master of Public Health Mungkin Mbak Alif Bisa menayangkan Apa Biografi beliau ya Jadi beliau Adalah Seorang Seorang Peneliti Dan juga PhD Candidate Satunya Di Baselur of Nutrition Di FKKMK Ya Kalau Masalah ya Mbak Hanum Kemudian Juga Mbak Hanum Mengambil Master of Public Health Di Melbourne University Di Australia Sekarang Mbak Hanum Sedang Studi Meneliti Tentang Navigating End of Life Tadi ya Di konteks Perempuan Dengan breast Cancer Dan Reproductive Cancer ya Di Jakarta PhD Candidate Tentang Globalizing Palliative Health Project Jadi terlibat Di proyek Tentang Palliative Care Di Institute Institute of Cultural Anthropology And Development Sosiology Leiden University The Netherlands Dia juga Visiting Research Di Unit Kajian Gender And Seksualitas Universitas Indonesia Kemudian Mbak Hanum Juga Seorang Resist Assistant Sebelumnya Di Women's Experience Of Cervical Cancer Studies And Community Impact On COVID-19 Studies In Indonesia Di Nocell Institute For Global Health University of Melbourne Tentunya Juga Mbak Hanum Sebelumnya Terlibat Di beberapa Konsultan Konsultan Berpengalaman Di konsultan Dan Pekerjaan Profesional Di Surve Aid International Kemudian Juga Terlibat Di Program Nutrition And Wash Program In Kathmandu Education And Development For Underprivileged Children Of Nepal Of Nepal Edu Edu Nepal Kemudian Technical Advisor Assistant Yang Di situ Apa namanya Terafiliasi Dalam Save the Children Australia Dan Mbak Hanum Juga Terlibat Di The Australian Consortium For Country Indonesia Studies Beberapa Professional Membership Tentunya Juga Member Di Medical Anthropology Europe Kemudian Di Euroseas Juga Mbak Hanum Jadi Berbagai Segudang Presen Prestasi Mbak Hanum Di bidang Apa namanya Health Dan juga Yang lebih Spesifik Ini Di End of Life Project Mungkin Tidak Berlama Lama Lagi Kita Persilahkan Mbak Hanum Atika Sari Untuk Mempresentasikan Penelitiannya Silahkan Mbak Hanum Waktu Dan tempat Kami Persilahkan Saya Ijin Untuk Share Screen Ya Oke Apa Sudah Masuk Ini Apa Screen Sudah Mbak Di Perbesar Oh Oh Di Perbesar Ya Kayaknya Masih Tunggu Agak lama Ini Oh Ya Sudah Sudah Bisa ya Mbak Sudah Sudah Oke Terima kasih Banyak Ya Sebelumnya Ini Selamat Siang Bapak Ibu Sekalian Yang sudah Hadir Dalam Diskusi Hari ini Terima kasih Juga Kepada Mbak Erlin Sebagai Moderator Dan Bu Siwi Dan juga Center for Bioethics And Medical Humanities Atas Undangannya Untuk Forum Rabuan Hari Ini Terima Kasih Tadi Sudah Perkenalannya Saya Sekarang Bekerja Di Fakultas Di Institute Of Cultural Anthropology Development Sosiology Di Leiden University Dan Juga Sebagai Peneliti Tamu Di Unit Kajian Gender Dan Seksualitas Di Fisik UI Nah Ini Sebelumnya Sini Saya Mau Bilang dulu Kalau Sebenarnya Saya Bukan Dokter Bukan Tenaga Kesehatan Meskipun Dulunya Pernah Menempuh S1 Pendidikan Di Fakultas Kedokteran UGM Seperti Itu Nah Pada Kesempatan Kali Ini Saya Sebenarnya Mau Presentasi Sedikit Tentang Penelitian S3 Saya Kaitannya Dengan Perawatan End of Life Pada Perempuan Dengan Kanker Payudara Dan Kanker Reproduksi Di Jakarta Nah Ini Penelitian Saya Ini Sebelumnya Merupakan Penelitian Apa Namanya Bagian Dari Proyek Penelitian Yang namanya Globalizing Palliative Care Yang Didanai Oleh European Research Council Di Eropa Nah Disini Saya Mau Kasih Layout Untuk Outline Untuk Presentasinya Jadi Nanti Pertama Saya Ingin Sedikit Menceritakan Tentang Apa Proyek Globalizing Palliative Care Ini Dan Yang Bagian Kedua Nanti Akan Ceritakan Tentang Penelitian Etnogen Saya Yang Akan Dilaksanakan Di Jakarta Dan Sedang Dilaksanakan Pada Saat Ini Nanti Kita Pada Bagian Ketiga Akan Ada Studi Kasus Kaitannya Dengan End Of Life Care Dan Kanker Ini Nanti Semoga Kita Bisa Interaktif Juga Saya Harapannya Gitu Dan Nanti Ditutup Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Oke Yang Pertama Oke Ini Tentang Globalizing Palliative Care Bapak Ibu Sekalian Semuanya Ini Apa Ya Kita Semua Nantinya Juga Akan Meninggal Atau Akan Mati Gitu Ya Tapi Di Berbagai Belahan Dunia Ada Juga Ada Keragaman Dan Perbedaan Kaitannya Tentang Perawatan Akhir Kehidupan Khususnya Perawatan Menjelang Kematian Gitu Misalnya Pada Suatu Kelompok Atau Situasi Itu Diskusi Tentang Kematian Atau Apa Mendekati Akhir Kehidupan Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Dimana Kematian Itu Bisa Direncanakan Apabila Mereka Sudah Tahu Terkait Dengan Prognosis Seperti Apa Gitu Tapi Di Sisi Lain Justru Melindungi Orang Yang Sakit Dari Informasi Kaitannya Prognosis Atau Dari Penyakit Terminal Mereka Itu Juga Dianggap Sebagai Perawatan Jadi Disini Ada Dua Sisi Dimana Pemberian Informasi Itu Sangat Penting Yang Kedua Adalah Tidak Diskus Informasi Itu Juga Dilihat Sebagai Bagian Dari Perawatan Nah Pada Saat Ini Kita Melihat Ada Fenomena Global Ada Salah Satu Model Profesional Khusus Yang Dinamakan Dengan Paliative Care Untuk Perawatan Akhir Kehidupan Nah Model Paliative Care Ini Sendiri Sebenarnya Sudah Dikembangkan Sejak Lama Pada Tahun 1960-an Di Inggris Oleh Sisi Sonders Itu Untuk Konsep Hospice Jadi Disini Yang Penanganannya Secara Holistik Tidak Hanya Secara Fisikal Tapi Juga Secara Psikologikal Spiritual Dan Sosial Juga Gitu Nah Model Paliative Care Ini Sebenarnya Sudah Diterapkan Di Berbagai Pelahan Dunia Khususnya Di Negara-negara Seperti Negara Di Eropa Atau Negara Di Amerika Serikat Dan Beberapa Negara Lainnya Dan Sistemnya Sendiri Untuk Paliative Care Sudah Diintegrasikan Ke Bagian Perawatan Kesehatan Dan Bagian Sistem Asuransi Mereka Oke Nah Ini Dalam Proyek Globalizing Paliative Care Ini Kita Melakukan Studi Di Tiga Negara Jadi Ada Brazil India Dan Indonesia Kita Bertujuan Untuk Melihat Bagaimana Perawatan Paliative Itu Diimplementasikan Kaitannya Dengan Perawatan Akhir Kehidupan Yang Ada Tapi Ini Juga Tidak Hanya Kita Lihat Dari Sisi Medis Tapi Juga Dilihat Dari Sisi Nomadis Nah Kenapa Yang Dipilih Tiga Negara Ini Ini Karena Tiga Negara Ini Memiliki Bentuk Perawatan Paliative Profesional Yang Semakin Berkembang Meskipun Belum Establish Tapi Masih Berkembang Dan Akan Diintegrasikan Kedalam Sistem Perawatan Kesehatan Dan Juga Tiga Negara Ini Dijadikan Sebagai Komparasi Itu Karena Yang Pertama Ada Kesamaan Bahwa Jumlah Populasinya Dari Tiga Negara Ini Indonesia Brazil Dan India Itu Populasinya Sangat Padat Selain Itu Juga Dari Sisi Agama Tiga Negara Ini Memiliki Perbedaan Secara Dominan Dari Kategori Mayoritas Agamanya Ini Proyek Globalizing Paliative Sendiri Diketahai Oleh Annamary Samuel Sebagai P.I. Dan Di Kolega Saya Natasha Alemosdeker Postdoc Researcher Yang akan Melakukan Penelitian Di Brazil Syajila Syakwat Yang akan Melakukan Penelitian Di India Dan Saya Sendiri Yang akan Melakukan Penelitian Di Indonesia Langsung Proyek 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 Penelitian Saya Untuk Yang S3 Nah Ini Judul Penelitian S3 Saya Itu Penelitian Etnografi Pengalaman Perempuan Dengan Kanker Reproduksi Dan Kanker Payudera Di Jakarta Nah Ada Dua Pertanyaan Utama Penelitian Dalam Penelitian Saya Ini Yang Pertama Adalah Bagaimana Perempuan Dengan Kanker Payudera Dan Kanker Reproduksi Dan Pendamping Mereka Menjalani Perawatan Akhir Kehidupan Dan Yang Kedua Adalah Bagaimana Perempuan Dengan Kanker Payudera Dan Kanker Reproduksi Dan Pendamping Mereka Serta Pemberi Perawatan Menganggap Perawatan Yang Baik Nah Kemarin Bu Siwin Sempat Nanya Kenapa Penelitiannya Fokusnya Ini Kehidupan Apa Yang Memotivasi Saya Melatar Belakangi Dalam Penelitian Ini Nah Ini Sebenarnya Bermula Dari Pengalaman Dari Sisi Personal Dulu Pengalaman Saya Terlibat Dalam Penelitian Kanker Servik Waktu Itu Di Jakarta Dan Di Jogja Pada Tahun 2019 Sampai Awal Tahun 2021 Yang Waktu Itu Diketahui Supervisor Saya Ada Di Melbourne Itu Saya Melancarai Survivor Dari Kanker Servik Pendamping Pertugas Kesehatan Dan NGO Yang Terlibat Dalam Perawatan Nah Tapi Pada Saat Itu Proyeknya Berfokus Pada Kegiatan Pencegahan Screening Atau Deteksi Dini Dan Juga Treatment Jadi Tidak Fokus Spesifik Kepada Perawatan Akhir Kehidupan Dimana Itu Sering Pada Saat Saya Berbicara Dengan Partisipan Itu Sering Disebutkan Terkaitannya Sama Perawatan Akhir Kehidupan Karena Karena Juga Dari Literatur Disebutkan Bahwa Pasien Dengan Kanker Biasanya Datang Ke Layanan Kesehatan Itu Sudah Dalam Stadium Lanjut Ini Banyak Literatur Yang Menyebutkan Demikian Nah Kalau Di Indonesia Sendiri Perawatan Akhir Kehidupan Khusususnya Untuk Paliative Care Itu Masih Sangat Terbatas Meskipun Paliative Care Itu Awalnya Dikenalkan Di Indonesia Sejak Tahun 1992 Itu Waktu Itu Di Surabaya Dan Sebenarnya Sudah Dikembangkan Di Beberapa Kota Kota Besar Jakarta Jogja Bali Itu Sudah Ada Tapi Perkembangannya Cenderung Sangat Lambat Ini Berfokusnya Kebanyakan Di Lokasi Di Ada Cancer Treatment Tapi Tidak Semua Cancer Treatment Ada Paliative Care Tapi Sebenarnya Kalau Dari WHO Sendiri Perawatan Paliative Itu Di Integrasikan Kedalam Primary Care Jadi Ke FK FKTP Ke Layanan Kesehatan Primer Selain Itu Beberapa Literatur Dan Diskusi Saya Dengan Paliative Care Menyebutkan Kalau Di Indonesia Terkadang Diskusi Tentang Akhir Kehidupan Dan Kematian Itu Masih Dianggap Tabu Dan Orang-orang Banyak Juga Menghindari Percakapan Terkait Dengan Kematian Tapi Nanti Ini Bisa Jadi Diskusi Seperti Apa Prakteknya Yang Ketiga Adalah Kaitannya Dengan Insidensi Dan Kematian Akibat Kangkat Payudara Dan Kangkat Reproduksi Yang Masih Sangat Tinggi Di Indonesia Ini Data Dari International Agency For Cancer Research Cancer Ini Kalau Dilihat Di Sebelah Kiri Atas Itu Sebenarnya Yang Ini Mendominasi Breast Cancer Dan Serviculteri Untuk Dua Kelompok Jadi Untuk Laki-laki Dan Perempuan Mungkin Di Sini Kalau Dilihat Memang Cuma Kalau Disini Seperempat Tapi Masih Ada Kanker Kanker Lain Yang Ini Khusus Servic Ada Kanker Reproduksi Lain Tapi Kalau Pada Perempuan Ini Angka Breast Cancer Yang Jumlah Kasus Barunya Insidensinya 30,8% Dimana Ini Cukup Sangat Tinggi Juga Servic Teri Dan Ovarian Cancer Sebenarnya Kanker Reproduksi Dan Kanker Payudara Ini Bukanlah Kalau Dilihat Dari Statistik Yang Ada Disini Bukanlah Penyebab Nomor Satu Kematian Akibat Kanker Tapi Yang Lebih Signifikan Adalah Telang Cancer Tapi Saya Coba Menjabarkan Ini Artinya Apa Jadi Kalau Dari Angka Disini Disebutkan Bahwa Dua Perempuan Meninggal Akibat Kanker Servic Setiap Jam Jadi Satu jam Ada Dua Perempuan Yang Meninggal Akibat Kanker Servic Dan Juga Satu jam Ada Dua Perempuan Yang Meninggal Akibat Breast Cancer Ini Di Tahun 2020 Sekir Angkanya Angkanya Estimasi Nah Ini Juga Apa Ya Penting Dilihat Bahwa Kedua Jenis Kanker Ini Masih Ada Sebenarnya Ada Tindakan Preventif Yang Bisa Dilakukan Untuk Akhirnya Bisa Tidak Lanjut Ke Stadium Yang Lebih Terminal Jadi Ada Tindakan Penjagaan Ada Tindakan Screening Cuma Ini Kegiatan Untuk Pencegahan Kanker Mungkin Masih Belum Masif Yang Ada Di Indonesia Seperti Itu Dan Tindakan Dengan Servical Cancer Program Vaksinasi Juga Belum Sepenuhnya Berjalan Untuk Vaksinasi HPV Selain Itu Kenapa Kanker Reproduksi Dan Kanker Payudara Ini Karena Kanker Reproduksi Dan Kanker Payudara Itu Sering Mendapatkan Stigma Di Masyarakat Ini Ada Beberapa Literatur Yang Menyatakan Demikian Dan Pada Saat Saya Berbicara Dengan Rekan Survivor Cancer Safety Pada Saat Itu Menyebutkan Demikian Jadi Banyak Dari Mereka Yang Tidak Men Disclose Atau Tidak Menceritakan Atau Membagi Statusnya Sakitnya Itu Ke Tetangganya Misalnya Atau Ke Orang-orang Terdekatnya Karena Mereka Takut Ada Stigma Di Sana Nah Ini Harapannya Dari Penelitian Ini Saya Ingin Sekali Berkontribusi Pada Penelitian Studi Akhir Kehidupan Khususnya Dari Perspektif Ilmu Sosial Jadi Bukan Hanya Mengisi Gap Tidak Hanya Dari Sisi Medis Tapi Juga Dari Ilmu Sosial Untuk Melalui Peningkatan Pemahaman Kontekstual Kaititanya Dengan Praktik Perawatan Dari Pendampingnya Nah Ini Untuk Relevansi Sosialnya Saya Berharap Bisa Memberi Informasi Juga Atau Rekomendasi Nantinya Ke Perencanaan Program Atau Pengambil Kebijakan Kaititanya Dengan Perawatan Akhir Kehidupan Yang Sensitif Tidak Hanya Sensitif Terhadap Budaya Tapi Sensitif Terhadap Gender Terutama Di Konteks Indonesia Di mana Perawatan Paliatif Ini Masih Dikembangkan Dan Akan Diintegrasikan Kedalam Sistem Kesehatan Nah Ini Pertanyaan Penelitian Saya Penasaran Rasa Penasaran Banyak Jadi Ada Lima Sebenarnya Pertanyaan Penelitian Yang Ada Di Sini Yang Saya Gali Selama Saya Melakukan Setuju Lapangan Atau Fieldwork Ini Jadi Yang Pertama Adalah Apa Bentuk Perawatan Medis Dan Non Medis Yang Dikunakan Dan Juga Didapatkan Perempuan Dengan Kanker Payudara Dan Kanker Reproduksi Selama Perjalanan Perawatan Akhir Kehidupan Dan Mengapa Mereka Pilih Untuk Perawatan Tersebut Nah Ini Ini Pertanyaannya Apa ya Saya Pikir Ini Relvan Juga Terhadap Sistem Kesehatan Kita Yang Sekarang Semakin Berkembang Dengan Adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Dimana Perawatan Kanker Itu Semakin Luas Tapi Pada Saat Yang Sama Itu Juga Masih Terbatas Di Apa Jumlahnya Masih Sangat Terbatas Dan Tretmen Nya Terbatas Ini Selain Itu Juga Tidak Hanya Melihat Dari Sisi Biomedis Saja Tapi Juga Sisi Non Biomedis Karena Banyak Juga Dari Dari Cancer Patient Itu Sering Pergi Ke Pengobatan Yang Non Medis Seperti Pengobatan Herba Alternatif Atau Dari Sisi Spiritual Seperti Itu Jadi Ini Lebih Sifatnya Juga Dua Sisi Medis Nanomedis Dan Selanjutnya Adalah Pertanyaannya Siapa Yang Memberikan Perawatan Tersebut Dan Bagaimana Mereka Melakukannya Dan Ini Tidak Hanya Melihat Dari Sisi Perawatan Di Institusi Tapi Juga Non Institusi Dan Juga Perawatan Formal Dan Informal Informal Contohnya Adalah Seperti Perawatan Yang Dilakukan Oleh Misalnya Keluarganya Atau Tetangganya Atau Kader Atau Yang Lain Karena Dari Kebanyakan Kasus Ini Kaitannya Dengan Pertanyaan Nomor Tiga Pada Kebanyakan Kasus Itu Kan Dan Juga Dari Beberapa Literatur Menyebutkan Bahwa Perempuan Itu Biasanya Sebagai Pemberi Perawatan Atau Caregiver Di Dalam Keluarga Nah Apa Yang Akan Terjadi Apabila Perempuan Yang Kebanyakan Ini Menjadi Pemberi Perawatan Di Keluarga Dia Berubah Menjadi Penerima Perawatan Atau Care Resipien Bagaimana Dinamika Itu Terjadi Seperti Itu Nah Ini Kaitannya Nomor Tiga Tadi Bagaimana Hubungan Antara Gender Dan Kelas Mempengaruhi Perawatan Nah Di Sini Kelas Ini Termasuk Kondisi Sosial Ekonomi Status Dari Perempuan Yang Terkena Kanker Juga Keluarganya Nah Ini Kaitannya Sama Pertanyaan Nomor Empat Ini Saya Juga Ingin Mendalami Kaitannya Dengan Proses Pengambilan Keputusan Proses Pengambilan Keputusan Khususnya Pada Akhir Kehidupan Jadi Bagaimana Perempuan Dan Pendamping Mereka Terlibat Dalam Proses Ini Dan Bagaimana Proses Tersebut Ini Karena Dalam End of Life Care Itu Banyak Sekali Aktor Yang Terlibat Jadi Ada Juga Beberapa Dilema Dilema Kaitannya Dengan Pengambilan Keputusan Misalnya Kaitannya Dengan Autonomi Contohnya Jadi Prinsip Bahwa Seseorang Sepasien Dia Bisa Mengambil Keputusannya Sendiri Atau Bagaimana Prinsip Autonomi Itu Ada Atau Dipraktekan Kedalam Perawatan Akhir Kehidupan Atau Decision Making Itu Lebih Kepada Sifatnya Kolektif Atau Seperti Apa Yang Terjadi Di Sini Jadi Ingin Menggali Lebih Dalam Tentang Itu Yang Nomor Empat Selanjutnya Yang Kelima Saya Juga Ingin Melihat Bagaimana Perempuan Dan Penamping Mereka Memberi Apa Namanya Menganggap Bahwa Apa Yang dianggap Sebagai Perawatan Yang Baik Dan Domen Yang Dilihat Dalam Hal Ini Adalah Terkait Dengan Domen Spiritualitas Dan Juga Religious Sitas Dan Juga Ada Juga Dimana Lokasi Dimana Lokasi Ingin Menghabiskan Waktu Pada Saat Terakhir Atau Ada Juga Domen Dimana Untuk Penanganan Nyeri Misalnya Apa Rasa Nyeri Itu Mereka Coping Mekanismenya Seperti Apa Dan Juga Akses Terhadap Layanan Misalnya Obat Untuk Antinyerinya Seperti Apa Nah Ada Domain Juga Yang terakhir Adalah Kaitannya Dengan Medicalization Of Death Medicalization Of Death Atau Medikalisasi Kematian Ini Yang saya Maksud Adalah Sekarang Ini Kita Lihat Fenomena Bahwa Ada Kemungkinan Untuk Bisa Memperpanjang Usia Melalui Ada Teknologi Teknologi Atau Berbagai macam Treatment Cancer Misalnya Sekarang Sudah Banyak Sekali Dikembangkan Selain Kemoterapi Dan Radioterapi Juga Sudah Ada Immunoterapi Ada Targeted Terapi Ini Mungkin Dokter-dokter Di sini Lebih Tahu Itu Untuk Tadi Memperpanjang Usia Nah Ini Tujuannya Adalah Untuk Tadi Mengobati Memperpanjang Usia Menyebutkan Pasien Dengan Berbagai Cara Tetapi Juga Ada Pertanyaan Dimana Sejauh Mana Kita Bisa Melakukan Upaya Dalam Kaitannya Dengan Memperpanjang Usia Ini Saya Langsung Kebagian Metodologi Jadi Penelitian Ini Merupakan Penelitian Etnografi Untuk Bapak Ibu Sekali Mungkin Belum Familiar Dengan Etnografi Itu Apa Itu Sering Sekali Jadi Penelitian Etnografi Ini Sering Sekali Digunakan Dalam Ilmu Sosial Seperti Saya Sebagai Antropologi Itu Kalau Etnografi Sebenarnya Berasal Kekata Etnos Yang Berarti Kumpulan Orang Yang Memiliki Kesamaan Budaya Atau Kebangsaan Dan Grafi Yang Berarti Tulisan Nah Dalam Penelitian Etnografi Sendiri Itu Peneliti Terlibat Dalam Lingkungan Sosial Dalam Periode Yang Lama Yang Melakukan Observasi Secara Regular Terhadap Berlaku Partisipan Mendengarkan Dan Terlibat Dalam Percakapan Satu Sama Lain Dan Mengajukan Pertanyaan Kalau Mbak Erlin Juga Penelitian Etnografi Itu Nanti Mungkin Bisa Berbagi Tapi Kalau Untuk Penelitian Saya Ini Fokusnya Adalah Yang Digunakan Adalah Person Centered Etnografi Dimana Fokusnya Adalah Pada Individu Melihat Bagaimana Psikologi Individu Dan Pengalaman Subjektif Itu Membentuk Dan Dibentuk Oleh Proses Sosial Dan Budaya Selanjutnya Ini Saya Lokasi Penelitiannya Ada Di Jakarta Atau Orang Biasa Bilang The Big Durian Itu Kalau Durian Itu Apa Ya Antara Dia Suka Suka Banget Atau Benci Benci Banget Itu Analogi Jakarta Jadi Kenapa Jakarta Yang pertama Alasannya Adalah Dari Berbagai Sumber Dengan Literatur Disebutkan Bahwa Jakarta Ini Memiliki Kesenjangan Sosial Yang cukup Tinggi Di Kebandingan Daerah-daerah Lain Yang ada Di Indonesia Banyak Juga Banyak Sekali Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Sangat Canggih Sudah Banyak Sekali Berkembang Startup Aplikasi Yang Kaitannya Dengan Perawatan Home Care Dan Berbagai Bentuk Perawatan Itu Tapi Juga Di Sisi Lain Ada Juga Banyak Orang Di Jakarta Yang Kesulitan Dalam Mengakses Pengobatan Bahkan Pengobatan Dasar Juga Mengalami Kendala Yang Yang Kedua Adalah Jakarta Selain Jakarta Memiliki Fasilitas Yang Beragam Di Jakarta Sudah Mulai Dikembangkan Untuk Layanan Paliatif Jadi Layanan Paliatif Itu Kalau di Jakarta Jumlahnya Cukup Banyak Tidak Hanya Di Rumah Sakit Aja Tapi Juga Di Jakarta Sudah Dikembangkan Di Komunitas Seperti Itu Jadi Pada Tahun 2015 2016 Itu Sudah Ada Apa Training Untuk Kader-kader Ini Kader Kesehatan Untuk Di Training Untuk Mendapatkan Training Untuk Paliat Jadi Sudah Mulai Sistem Ini Berjalan Jadi Kader Ikut Dalam Layanan Paliatif Care Di Rumah Nah Selanjutnya Partisipan Dalam Penelitian Ini Ada Enam Grup Partisipan Jadi Perempuan Dengan Kanker Reproduksi Dan Kanker Payudara Stadium 3 Dan 4 Pendukung Pasien Bek Keluarga Maupun Bukan Keluarga Petugas Kesehatan Anggota LSM Dan Kelompok Dugan Kanker Pemuka Agama Atau Pemberi Perawatan Medis Dan Medis Dan Juga Penggiat Di Bidang Paliatif Nah Institusinya Saya akan Melibatkan Rumah Sakit Yang Ada Fasilitas Pengobatan Kanker Dan Paliatif Dan Juga NGO Rekrutmen 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 Melalui Institusi Atau Juga Dari Individu Jadi Sifatnya Adalah Snowballing Jadi Misalnya Nanti Ada Bapak Ibu Mungkin Ada Apa Namanya Yang Punya Kontak Di Jakarta Yang Masuk Dalam Kriteria Tersebut Itu Nanti Bisa Bantu Saya Untuk Rekrut Calon Partisipan Ini Juga Nah Untuk Metode Pengumpulan Datanya Ini Ada Partisipan Observation Wawancara Tersujudah Wawancara Terstruktur Semi Terstruktur Dan juga Wawancara Informal Dan Nantinya Juga Ada Fokus Group Discussion Dengan Tenaga Kesehatan Dan Staff Dari NGO Nah Ini Sedikit Membicarakan Tentang Etika Penelitian Dan Juga Management Data Nah Ini Ini Kemarin Juga Apa Ya Bagian Bagian Ini Bagian Etikanya Tapi Etika Dalam Melakukan Penelitian Tentang Kematian Atau Topik-topik Sensitif Seperti itu Nah Ini Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Recruitment Dan Inform Consent Untuk Penelitian Ini Saya Menggunakan Verbal Consent Yang Akan Direkam Ini Sebelah Kanan Ada Skripnya Jadi Kemarin Itu Saya Sempat Juga Melakukan Sidang Etik Dan Isi Form Etik Isi Form Lalu Lakukan Sidang Ditanyakan Banyak Kenapa Pilihnya Verbal Consent Nah Alasan Yang Pertama Sebenarnya Ini Digunakan Sebenarnya Untuk Melindungi Anonipitas Dari Partisipan Terutama Karena Saya Menyadari Bahwa Partisipan Saya Adalah Kelompok Kelompok Rentan Mengingat Tadi Akan Adanya Diskriminasi Dan Stigma Dan Juga Moral Judgment Yang Ada Terkait Dengan Sakitnya Perempuan Tersebut Ini Juga Sering Untuk Penelitian Penelitian Yang Sensitif Itu Juga Banyak Sekali Yang Apa Namanya Akhirnya Tidak Menggunakan Namanya Sendiri Jadi Ini Gunanya Untuk Melindungi Dari Partisipan Tapi Yang kedua Dari Sisi Logistik Karena Penelitian Saya Mulai Masih Kondisi Pandemi Seperti Ini Semua Apa Namanya Gak Semua Jadi Ada Beberapa Interview Yang Dilakukan Secara Online Dan Juga Saya Sekarang Sudah Pandemi Level PPKM Sudah Mulai Menurun Itu Ada Juga Saya Bertemu Secara Personal Itu Juga Jadi Ada Offline Ada Online Jadi Ini Sebenarnya Untuk Menyeragamkan Semuanya Nantinya Ini Inform Consent Akan Direkam Seperti Itu Nah Awalnya Saya Pikir Oh Bisa Pakai Google Form Gitu Kan Tapi Saya Juga Sadar Bahwa Tidak Semua Partisipan Calon Partisipan Itu Familiar Dengan Platform Tersebut Jadi Saya Tidak Ingin Membebani Apa Namanya Calon Partisipan Untuk Harus Dia Report Memisi Jadi Saya Memutuskan Bahwa Verbal Consent Ini cocok Untuk Dalam Penelitian Yang Yang Kedua Adalah Tadi Penggunaan Terminologi Untuk Judul Penelitian Ini Sendiri Saya Tidak Secara Eksplisit Menggunakan Terminologi Kematian Atau End of Life Atau Akhir Kehidupan Nah Ini Kemarin Saya Sempat Dalam Penyusunan Judul Saya Berkonsultasi Mencari Terminologi Yang Cocok Untuk Kita Diskusikan Tentang End of Life Karena Kebanyakan Dari Beberapa Pasien Keluarga Itu Banyak Juga Yang Bahkan Mereka Tidak Tahu Atau Sebenarnya Tahu Tapi Tidak Tahu Jadi Itu Agak Apa Ya Untuk Menghindari Sebenarnya Untuk Menghindari Adanya Psikologi Ketestress Atau Menghindari Juga Adanya Apa Ya Dampak Negatif Secara Psikologis Akibat Terlebih Dari Penelitian Ini Dan Saya Tidak Mau Itu Terjadi Pada Penelitian Ini Juga Nah Ini Selain itu Karena Penelitian Ini Etnografi Melibatkan Beberapa Kaya Wawancara Observasi Saya Akan Menyanyakan Setiap Kunjungan Apakah Mereka Mau Terlibat Dalam Penelitian Selanjutnya Adalah Kerahasiaan Ini Menggunakan Sudonim Nama Samaran Agar Partisipan Tidak Bisa Teridentifikasi Dan Juga Apa Namanya Untuk Foto Tidak Menggunakan Wajah Mereka Kecuali Mereka Memang Minta Atau Mereka Mengizinkan Saya Menggunakannya Nah Kadang Kalau Ngomongin Tentang Kerahasiaan Itu Oh ya Kerahasiaan Partisipan Tapi Disini Saya Menekankan Bahwa Pentingnya Merahasiakan Data Yang Sudah Terisi Arti Karena Tadi Ini Dengan Topik Yang Sensitif Dengan Vulnerable Groups Juga Ini Dan Juga Sebenarnya Semua Penelitian Dalam Menjaga Kerahasiaan Disimpan Kedalam Sistem Penyimpanan Yang sudah Terenkripsi Nah Ini Yang ketiga Adalah Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Penelitian Nah Beberapa Sebelum Penelitian Ini Juga Saya Menjalani Apa Ya Tadi Untuk Kaitannya Mendapatkan Izin Etika Penelitian Nah Itu Saya Ini Juga Agak Sedikit Kritis Karena Kok Ini Yang Ditanyakan Hanya Manajemen Resiko Untuk Subjek Tapi Tidak Digunakan Untuk Melindungi Peneliti Juga Dimana Banyak Penelitian Yang Dengan Topik Yang Cukup Sensitif Dan Juga Bisa Menyebabkan Emotional Distress Kepada Penelitinya Ini Sebenarnya Saya Ingin Angkat Juga Untuk Diskusi Hari Ini Bahwa Bagaimana Perlindungan Terhadap Peneliti Ini Kaitannya Dengan Misalnya Topiknya Berkaitan Dengan Topik Kekerasan Seperti Itu Atau Topik Yang Sensitive Lainnya Itu Tidak Hanya Mitigasi Resiko Secara Fisik Tapi Mitigasi Resiko Secara Psikologis Jadi Resiko Fisik Terutama Sekarang Penelitiannya Karena Fieldwork Masih Dalam Situasi Pandemi Tapi Yang Sudah Mulai Dilonggarkan Jadi Banyak Sekali Adjustment Selain Itu Mitigasi Resiko Psikologis Karena Ini Topiknya Cukup Sensitif Tadi Saya Terus Konsultasi Terhadap Dengan Penggiat Paliatif Bagaimana Sebaiknya Membicarakan Kaitannya Dengan Kematian Atau Akhir Kehidupan Dan Yang kedua Adalah Saya sadar Bahwa Momen-momen Akhir Itu Sangat Penting Bagi Keluarga Dan Pasien Ini Juga Yang Saya Tidak Ingin Kucampur Atau Ajak Mereka Partisipasi Kecuali Mereka Mengizinkan Saya Untuk Melakukannya Dan Di Sini Dalam Manajemen Resiko Psikologis Saya Menyiapkan Layanan Dampingan Psikologis Apabila Mereka Memerukannya Jadi Ada Informasi Kaitannya Dengan Dampingan Psikologis Ketika Pasien Itu Merasa Membutuhkan Keluarga Atau Partisipan Yang Lain Dia Merasa Membutuhkan Nah Ini Rencana Akhir Penelitian Ini S3 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 Publication Jadi Ini Akan Ada Beberapa Artikel Yang Nanti Yang Dipublikasikan Ini Requirement Dari Universitas Dan Ada Ini Kegiatan Pasca Penelitiannya Ini Nanti Saya akan Berikan Pelaporan Dan Presentasi Kepada Institusi Terkait Ini Sebagai Bentuk Member Checking Dan Pertanggungan Jawaban Saya Sebagai Peneliti Untuk Menyampaikan Hasil Temuan Selain Itu Juga Output Lain Dari Penelitian Ini Akan Diselenggarakannya Workshop Dengan Pegiat Paliatif Di Indonesia Pada Bulan Agustus Rencananya 2023 Dengan Tim Globalizing Paliatif Care Selain Diseminasi Hasil Ini Juga Rencananya Akan Ada Knowledge Sharing Yang Nantinya Akan Didokumentasikan Dengan Untuk Perlataran Jadi Apa Knowledge Knowledge Biasanya Global To Local Knowledge Local To Global Itu Seperti Apa Dan Saya Pikir Ini Sangat Penting Karena Kita Punya Cara Cara Tersendiri Di Budaya Indonesia Mempunyai Keunikan Dan Kekhasan Sendiri Dan Model Modelnya Seperti Apa Ini Akan Nanti Banyak Didiskuskan Dalam Kegiatan Workshop Nah Ini Pada Bagian Terakhir Ini Sebenarnya Bagian Yang Lebih Interaktif Jadi Saya Ingin Nanti Bisa Diskusi Sama Bapak Ibu Disini Rekan Rekan Disini Kaitannya Dengan Ini Adalah Kasus Yang Kemarin Saya Sempat Melakukan Memancara Ini Kasus Beneran Hanya Saja Nama Dokter Disamarkan Saya Menyebutnya Dokter Asih Dan Juga Partisipan Sudah Setuju Namanya Dokter Asih Beliau Adalah Ginecology Onkology Specialist Atau Obsidian Onkos Specialist Beliau Menceritakan Kepada Saya Seperti Ini Beberapa Beberapa Waktu Lalu Saya Ada Pasien Kanker Sertif Beliau Adalah Pasien Di Rumah Sakit Swasta Dan Di Rumah Sakit Tersebut Tidak Ada Layanan Paliatif Hasil Tes Diagnostik Menunjukkan Pasien Tersebut Stadium 4A Sudah Ada Gejala Buang Air Kecil Berdarah Dan Biopsi Dari Bagian Dalam Kandung Kemi Tumor Sudah Menyebar Ke Daerah Tersebut Pada Saat Saya Akan Bertemu Pasien Keluarga Mencegah Saya Untuk Memberitahukan Kondisi Sebenarnya Kepada Pasien Karena Takut Pasien Menjadi Down Keluarga Juga Meminta Saya Untuk Terus Melakukan Perawatan Dan Serangkaian Treatment Meskipun Kondisinya Telah Mengalami Perburukan Nah Ini Studi Kasus Yang Pertama Saya Sebenarnya Ingin Menanyakan Atau Meminta Tanggapan Dari Bapak Ibu Jadi Sebenarnya Ada Dua Poin Penting Yang Pertama Adalah Tadi Dia Tidak Bisa Apa Namanya Dia Keluarganya Meminta Kepada Dokter Ini Agar Dia Tidak Memberitahukan Yang Sebenarnya Kepada Pasien Itu Poin Yang Pertama Yang Kedua Adalah Ini Dari Sisi Keluarga Yang Terus Meminta Untuk Melakukan Serangkaian Treatment Meskipun Pasien Mengalang Perburukan Jadi Saya Ingin Minta Pendapatnya Dan Apabila Bapak Atau Ibu Berada Di Posisinya Dokter Asli Kira-kira Apa Yang Akan Dilakukan Seperti Itu Jadi Ya Itu Ini Yang Pertama Dulu Kita Bisa Saya Stop Share Dulu Mbak Ini Mbak Oke Terima Terima Kasih Mbak Anu Wow Rencana Penelitiannya Sangat Menarik Sangat Menantang Ya Very Challenging Mbak Hanum Mungkin Sampai Disini Apakah Bapak Ibu Ada yang Ingin Bertanya Terkait Penelitian Dan Rencana Penelitian Bapak Hanum Ini Saya Melihat Ketika Bapak Hanum Tadi Di Awal Presentasi Kemudian Di Awal Rencana Penelitian Saya Langsung Berpikir Wow Betapa Banyak Isu-isu Ethics Yang Nanti Akan Muncul Diantaranya Tadi Ada Autonomi Juga Karena Yang Ngalami Perempuan Bagaimana Dinamika Hubungan Antara Pasien Perempuan Dengan keluarganya Ada suaminya Siapa yang memutuskan Apakah keluarganya Itu juga Masalah Ethics Nanti Mungkin Itu bisa Diperdalam Sekali Oleh Teman-teman Yang tertarik Di Bioethics Angle Itu bisa Digali Lebih Dalam Yang kedua Tadi Di Kasusnya Dokter Asi Itu juga Ada Isu Transparansi Jadi Isu Transparansi Untuk Mengatakan Apakah 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 Dokter Harus Menyatakan Sebenarnya Tentang Prognosis Ataukah Tidak Menyembunyikannya Kenapa Kalau Misalnya Tidak Menyembunyikan Apa Mengapa Dokter Asi Menyembunyikan Itu Itu Mungkin Sesuatu Yang What's What's Happen Mungkin Ini Akan Menjadi Sebuah Awal Dari Diskusi Siang Ini Mungkin Dari Sini Apakah Bapak Ibu Ada Yang Ingin Bertanya Atau Klarifikasi Dari Presentasi Rencana Penelitian Mbak Hanum Izin Menyampaikan Pendapat Boleh 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 Silahkan Silahkan Ini Dokter Selamat Siang Bapak Ibu Sekalian Terima Terima kasih Banyak Kesempatannya Ini Presentasi Yang Sangat Menarik Dan Saya Senang Sekali Bisa Bertemu Mbak Hanum Disini Karena Sebenarnya Ini Saya Juga Baru Berkenalan Dengan Beliau Kira-kira Satu Minggu Ini Dan Ternyata Memang Penelitian Kami Ini Sama Padahal Kami Belum Pernah Kontak Sebelumnya Jadi Kayaknya Kita Sehati Mbak Hanum Mau Menelit Tentang Ini Padahal Kita Dari Universitas Yang Berbeda Mbak Hanum Di Leiden Saya Di Amsterdam Jadi Sangat Senang Sekali Bisa Bertemu Di Acara Ini Yang Terkait Dengan Kasus Tadi Yang Dokter AC Ini Sepertinya Di Beberapa Kasus Terminal Illness Lain Juga Kerap Muncul Permintaan Dari Keluarga Untuk Dirahasiakan Jangan Sampai Kondisinya Ngedrop Kalau Tau Nanti Malah Bisa Langsung Fatal Saya Rasa Ini Sangat Amat Relevan Dengan Kondisi Di Indonesia Dimana Mungkin Kita Bisa Memahami Adanya Kolektif Konsen Atau Kolektif Autonomi Jadi Ada Konsep Dimana Konsen Itu Tidak Hanya Mirip Personal Di Pasien Tapi Keluarga Di Sini Punya Banyak Peran Namun Sepertinya Kalau Saya Jadi Dokter Asih Saya Akan Mencoba Untuk Mengklarifikasi Keluarganya Misalnya Kita Bisa Sampaikan Kalau Pasien Diberitaukan Ada Manfaatnya Seperti Ini Kalau Misalnya Tidak Kemungkinannya Begini Kemudian Juga Kalau Misalnya Keluarga Berkenan Kita Bisa Mencoba Untuk Membuka Komunikasi Dengan Pasien Mungkin Tidak Langsung Bloko Bilang Kondisinya Seperti Tapi Kita Coba Ceritau Dulu Kira-kira Pasiennya Mau Tau Gak Sebenarnya Sebenarnya Pasiennya Memang Gak Tau Kalau Misalnya Pasiennya Gak Mau Tau Berarti Secara Otonominya Pasien Memang Dia Refuse To Know About Her Condition Misalnya Jadi Berarti Kalau Kita Mau Rahasiakan Jadi Gak Masalah Gak Tidak Secara Jelas Sudah Memukakan Kalau Dia Menolak Tapi Memang Tetap Ini Tetap Jadi Dilema Juga Karena Kondisi Seperti Ini Akan Terus Menerus Muncul Dengan Pasien Yang Berbeda Apalagi Tadi Terkai Poin Yang Kedua Keluarga Minta Terus Menerus Diberikan Terapi Ini Mungkin Kaitannya Dengan Sisi Agama Mungkin Ada Sisi Kita Harus Ikhtiar Terus Sampai Mentok Nanti Kalau Misalnya Hasilnya Gimana Kita Serahkan Yang penting Kita Tengah Nah Itu Juga Jadi Dilema Juga Ke Dokternya Dimana Ada Sisi Mungkin Cost Yang Harus Kita Pikirkan Terus Ada Futile Treatment Yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Jadi Komunikasi Tentang Hal itu Pasti Akan Menantang Antara Tenaga Kesehatan Dan Keluarganya Jadi Memang Harus Ada Sesi Khususus Mungkin Komunikasi Antara Dokter Dengan Keluarganya Supaya Hal-hal Seperti Ini Bisa Diobrohkan Dengan Lebih Panjang Tidak Hanya Dalam Waktu Visite Yang Terbatas Jadi Ada Sesi Khusus Untuk Hal ini Mungkin Itu Dari Saya Pendapatnya Terima kasih Terima kasih Mas Bagas Wicaksono Atas Komentar Dan Mungkin Ada Selipan Pertanyaan Mbak Hanum Mau Langsung Menjawabnya Silahkan Mbak Hanum Jadi Mas Bagas Salam Baru Ketemu Sekali Online Kita Beda Universitas Juga Tadi Saya Sebenarnya Mau Bertanya Lebih Lanjut Dengan Konsep Ihtiar Ini Sebenarnya Saya Mungkin Disini Ada Romo Ada Pakar Agama Yang Lain Mungkin Yang Memperhatikan Disini Nah Istiar Ini Apa Ada Batasnya Sejauh Apa Atau Seperti Apa Dan Yang kedua Adalah Kaitannya Dengan Tadi Sempat Menyebutkan Terkait Dengan Komunikasi Nah Ini Juga Waktu Dokter Asy Cerita Ini Saya Bingung Ini Tidak Ada Di Teks Saya Ini Tidak Ada Di Saya Waktu Belajar Kedokteran Hal Seperti Ini Itu Ini Bukan Apa Ya Saya Tidak Pernah Dapat Training Seperti Ini Nah Ini Saya Juga Pengen Menanyakan Apakah Sebenarnya Kita Apakah Diajarkan Kaitannya Terkait Dengan Cara Berkomunikasi Dengan Pasien Khususnya Pasien Dengan End of Life Atau Seperti Apa Saya Malah Penasaran Jadi Ketika Tadi Dokter Asy Merespon Dengan Cara Tertentu Apakah Tertentu Dalam Arti Cara Cara Yang Berbudaya Apakah Itu Diajarkan Atau Tidak Pertanyaannya Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Bisa Berkomentar Berkait Pertanyaan Ini Kenapa Secara Reflek Muncul Naluri Seperti Yang Dokter Asy Lakukan Jadi Dia Cenderung Kepada Jangan Dulu Mengklarifikasi Tentang Prognosisnya Dan Mungkin Tentang Di End Of Life Yang Sebenarnya Mungkin Masih Tabu Untuk Diceritakan Untuk Budaya Indonesia Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Ingin Berkomentar Atau Bertanya Atau Klarifikasi Lebih Lanjut Lagi Atau Mungkin Ini Ada Bu Siwi Kalau Langsung Jump In Discussion Bu Siwi Belum Ada Yang Cuman Maaf Maaf Saya Ingin Ini Mengingatkan Apakah Teritu Kewajibannya Itu Hanya Dua Yang Pertama Adalah Curing Terlaki Penyakitnya Itu Masih Bisa Disembuhkan Pugasnya Ada Curing Tapi Selagi Pasiennya Itu Sudah Penyakitnya Sudah Tidak Bisa Disembuhkan Tugasnya Ada Caring Caring Itu Adalah Untreaded Tapi Curing Itu Sampai Kondisinya Menjadi Mubazir Itu Satu Yang Kedua Saya Ingin Juga Nambai Dulu Pernah Ada Simposium Yang Dihadir Oleh Toko Agama Masih Terdengar Prof Masih Terdengar Jadi Dulu Ada Toko Agama Seluruh Dunia Itu Bersimposium Mengenai Apa Pasien Perlu Diberitahu Misalnya Itu Ternyata Semua Setuju Bahwa Pasien Harus Diberitahu Tentang Kondisinya Karena Kadangkali Pasien Itu Ingin Berubat Sampai Ke Ujung Dine Itu Harus Diberitahu Kalau Tidak Diberitahu Tidak Bisa Berusaha Seperti Itu Saya Kira Itu Saja Tambahan Saya Terima Mungkin Prof Jadi Saya Jadi Ikut Penasaran Juga Untuk Memberitahu Apakah Yang diberitahu Siapa Yang diberitahu Prof Apakah Langsung Ke pasiennya Atau Biasanya Dokter Atau Melipir Keluarganya Atau Ke Anaknya Atau Ke Siapanya Biasanya Seperti Apa Langsung Saja Atau Gimana Kalau Kalau Saya Mengusurkan Berdiskusi Dulu Dengan Keluarganya Kalau Kira-kira Diberitahu Bagaimana Si sakit Ini Si sakit Si pasien Itu Kalau Dia Keluarganya Mungkin Juga Bisa Setuju Atau Mendorong Ya Mungkin Tidak Ada Salahnya Memang Sangat sulit Menentukannya Sangat sulit Menentukan Kita Mau Kasih Tahu Atau Tidak Tapi Secara Etikal Bagaimana Secara Bioethics Kita Coba Bawa Apa Namanya Fenomena Ini Kedalam Kedalam Bioethics Disitu Ada Transvalansi Juga Ada Benefit Juga Begitu Ya Ini Bagaimana Atau Mungkin Mbak Hanum Juga Ingin Bisa Berkomentar Juga Munggo Munggo Ini ada Prof Munggo Prof Sedang Siap Saya Senang Sekali Ini Mendengarkan Rencana Penelitian Yang Sangat Sangat Sensitif Betul Sangat Sensitif Saya Bisa Menyarankan Memberikan Masukan Ada Tiga Paper Yang Kira-kira Bisa Membantu Itu Paper Yang Pertama Itu Mengenai General Principal Financial Ethics Itu Forward Al Kemudian Paper Yang Kedua Itu Mengenai Forbox Approach Itu Forbox Methods Johnson & Johnson Kemudian Yang terakhir Ini Yang Sangat Berhubungan Dengan Topik Ini Resolving Ethical Dilemma For Clinician Ini Oleh Bernard Law Jadi Ini Tahun 2009 Johnson 2010 Buku Kemudian Koroh Detail Itu Memang Ada Dua Dua Pendapat Pendapat Stop Karena Detail Atau Continue Agresif Dua Pendapat Ini Memang Ini Ini Ada Beberapa Keuntungan Dan Kerukian Masing-masing Jadi Dengan Demikian Kalau Sedikit Banyak Mempelajari Tiga Paper Tadi Ini Harapan Saya Akan Menjadi Lebih Maju Lagi Ini Dari Aspek Mediknya Tapi Aspek Psikologinya Sudah Ada Itu Satu Masukan Yang Mudah-mudahan Ini Membantu Dicari Terima kasih Bu Ini Input Yang Sangat Valuable Banget Saya Lihat Mbak Hanum Karena Prof Mengusulkan Sesuatu Yang Move Forward From Putting The Basics Foundation Dari Sosial Konteks Dan Budaya Konteks Kelebih Kepada Apa Namanya Sebuah Intervensi Yang Artinya Pendekatan Yang Lebih Ethically Untuk Terutama Para Physician Dokter Jadi Kalau Ada Satu Bab Ini Tentang Ini Bagus Untuk Bisa Memperkaya Wacana Etika Etik Bioetik Di Indonesia Sifatnya Transdisiplin Walaupun Diteriti oleh Orang Yang Berasa Dari Bukan Kedokteran Saya kira Sama Saja Dengan Kedokteran Oleh Karena Adanya Disiplin Disiplin Ilmu Yang Bisa Dikatokkan Atau Ditemukan Transdisiplin Approach Namanya Gitu Gifrof Maturnun Mbak Anu Mau langsung Berkomentar Oh Terima kasih Banyak Ini Sudah Mulai Dapet Ada Apa Kasih Referensi Referensi Untuk Baca Ini Apa Luar biasa Sekali Sih Juga Nanti Mbak Kita Bisa Baca Untuk Sama Ya Kaitannya Dengan Klinikal Etik Kaitannya Dengan End of Life Ada Ada Lagi Mungkin Apa Pernanggapi Kasus Tadi Iya Mungkin Ada Oh Ini Ada Bu Siwi Ini Ada Langsung On Kamera Sepertinya Umur Komentar Jago 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 Mohon Maaf Ya Pertama Tama Mohon Maaf Dan Terima Kasih Sebetulnya Terima Kasih Mbak Erlin Seharusnya Ini Menjadi Tugas Saya Tadi Memoderator Mbak Hanum Tapi Karena Satu hal Saya harus Presentasi Jadi Tidak Bisa Kemudian Terima kasih Mbak Erlin Ya Dan Saya kira Mbak Hanum Juga Penelitiannya Ini Sangat Menarik Ini Sesuatu Yang Sudah Pernah Proposalnya Itu Pada Waktu Itu Kita Sudah Pernah Di Apa Namanya Pernah Dipresentasikan Yang Untuk Global Oleh Pembimbingnya Mbak Hanum Anna Mary Sam Walls Di Bioethics Waktu Itu Dan Ini Merupakan Apa Namanya Penelitian Atau Implementasi Dari Proposal Itu Untuk Di Indonesia Jadinya Dilakukan Seharusnya Di Jogja Juga Tetapi Karena Sesuatu Hal Maka Hanya Di Jakarta Saja Saya Menanggapi Tadi Memang Kita Harus Ingat Kedudukan Kita Sebagai Peneliti Jadi Mungkin Yang Bisa Saya Artinya Bahwa Betul Banyak Sekali Dokter Yang Mengatakan Seperti Ini Dan Mungkin Ini Menjadi Satu Fenomena Yang Sangat Menarik Tetapi Ketika Kita Ingin Melihat Bagaimana Konteks Dan Sebagainya Usul Saya Itu Yang Ditanyakan Adalah Kita Harus Menanyakan Bagaimana Pandangan Dokter Ini Terhadap Permintaan Pasien Atau Permintaan Keluarga Karena Karena Kita Sebagai Researcher Jadi Kita Tidak Bisa Memberikan Semacam Judgment Atau Nasihat Kepada Dokter Jadi Yang Kita Tanyakan Yang Bisa Kita Tahu Adalah Yang Bisa Kita Perdalam Lagi Adalah Bagaimana Pandangan Dia Lalu Apakah Berhubungan Dengan Pasien Yang Seperti Apa Karena Kalau Menurut Ini Mungkin Semua Sudah Tahu Kubler Ros Saja Yang Bahwa Pasien Itu Ketika Dia Tahu Diagnosis Itu Dia Pada Tingkat Masih Kok Bisa Saya Yang Kena Denial Mungkin Untuk Pasien Pasien Yang Denial Apa Yang Terjadi Pada Saat Dokter Ini Menceritakan Ini Memang Mungkin Perlu Tidak Diberitahukan Jadi Kita Penasaran Lalu Dokternya Gimana Apakah Memberitahu Kepada Pasien Atau Tidak Nah Ini Kemudian Kita Tanyakan Juga Kasusnya Apakah Ini Pasien Yang Seperti Apa Yang Seperti Ini Apakah Dia Masih Denial Atau Dia Sudah Bisa Menerima Kalau Dia Sudah Bisa Menerima Barangkali Keluarga Mengatakan Bahwa Jangan Diberitahu Itu pun Bisa Dinegosiasikan Sebetulnya Ini kan Sudah Sudah Pasien Sudah Seperti Ini Jadi Dia Malahan Lebih Gembira Kalau Misalnya Diberitahukan Atau Lebih Menyadari Kalau Diberitahu Tapi Sebagai Penelitikan Kita Tidak Tidak Apalagi Etnografi Berarti Yang Kita Tanyakan Adalah Kemungkinan Kemungkinan Itu Jadi Apakah Pasiennya Seperti Apa Pasiennya Itu Masih Dalam Tingkat Denial Atau Sudah Dia Sudah Bisa Menerima Acceptance Tentu Saja Dokternya Juga Ditanya Apakah Semua Pasien Bisa Dipegitukan Dok Misalnya Atau Apakah Ini Hanya Kasus Pasien Ini Saja Atau Yang Lain Jadi Saya Kira Kita Kemudian Bertanya Juga Bagaimana Komunikasinya Kalau Begitu Dengan Pasien Yang Seperti Ini Jadi Kita Memang Exploring Jadi Exploring Pada Informasi Yang Lebih Luas Lagi Lebih Dalam Lagi Dari Dari Ini Jadi Kita Mau Tahu Akhirnya Seperti Apa Apakah Dia Mau Beritahu Atau Tidak Dan Sebagainya Jadi Kemudian Tadi Prof Narto Mengatakan Four Box Itu Juga Bisa Dipakai Karena Mungkin Dokternya Tahu Bahwa Patient Preferencesnya Itu Seperti Apa Berarti Kita Bisa Bertanya Kepada Dokter Kalau Menurut Dokter Pasien Yang Ini Khususus Yang Tidak Mau Keluarganya Tidak Mau Diberitahu Ini Seperti Apa Pasiennya Apakah Dia Lebih Suka Terus Terang Ataukah Tidak Dan Seterusnya Untuk Pelayanan Atau Untuk Treatment Selanjutnya Seperti Apa Seperti Itu Jadi Kita Memang Harus Walaupun Misalnya Kita Seorang Dokter Penelitinya Kita Tidak Boleh Mencampurkan Bahwa Seharusnya Seperti Ini Loh Dok Tidak Kita Harus Tahu Menanyakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Dokter Apa Yang Kemudian Diberitahukan Kepada Keluarga Apa Yang Kemudian Dikomunikasikan Dengan Pasien Dan Sebagainya Nah Ini Ini Saya Kira Sangat Menarik Dan Kedalaman Kedalaman Seperti Ini Yang Diperlukan Barangkali Nanti Juga Perlu Wawancara Dengan Keluarganya Gitu Ya Kenapa Kok Tidak Boleh Misalnya Misalnya Atau Bagaimana Dia Merawat Pasien Atau Apa Namanya Selama End of Life Ini Lalu Apa Yang Yang Didiskusikan Dengan Pasien Pasien Tahu Tidak Misalnya Dia Diagnosisnya Apa Atau Stadium Berapa Dan Sebagainya Artinya Apa Dan Sebagainya Gitu Ya Jadi Dari Semua Pihak Saya Kira Kalau Menurut Saya Seperti Itu Mungkin Karena Tadi Saya Terlat Dalam Diskusi Ini Mungkin Saya Keliru Saya Gak Ya Terima Masih Bu Siwi Sangat Komprehensif Banget Ada Dua Poin Tadi Yang Pertama Adalah Bagaimana Kita Melibatkan Atau Mendengar Suara Dari Para Dokter Kemudian Kedua Adalah Tadi Tick Into Account Dari Prov Narto Advisenya Dari Prov Narto Adalah Menggunakan Four Box Method Dimana Biasanya Dipakai Oleh Medical Ethics Dalam Menganalisis Masalah Ethics Dan Saya tambahkan Satu lagi Karena Ini Berhubungan Karena Tadi Yang Mbak Hanum Ambil Kasus Perempuan Dengan Cancer Pertama Reproduksi Dan Kedua Breast Dimana Kalau Saya Melihatnya Dari Sesi Klinis Kemungkinan Dia Akan Punya Karakter Simptom Fisikal Yang Berbeda Yang Menangani Mungkin Dokternya Berbeda Nah Ini Mungkin Akan Saya Melihatnya Mungkin Akan Berbeda Juga Jadi Dari Persepsi Clinicians Dan Pasien Dan Secara Biomedis Juga Mungkin Kejalanya Ini Bagaimana Bahan Makan Memanaj Dalam Penelitian Ya Oh Banyak Terima kasih Banyak Ini Komentarnya Yang Yang Pertama Tadi Yang Melibatkan Dokter Dokter Betul Bu Ini Nanti Insya Allah Nanti Dokter Dokter Akan Juga Dilibatkan Salah Satunya Dokter Asli Tadi Sebenarnya Saya tahu Wawancara Beliau Beliau Dari Bagian Spesialis Opsi Onco Ya Betul Fenomena Tentang Bagaimana Bagaimana Breaking The Bad News Itu Memang Sangat Satu Dilematis Butuh Komunikasi Yang Efektif Juga Tapi Juga Kemarin Juga Ini Pas Saya Beliau Komunikasi Panjang Beliau Bilang Ya Tapi Ini Kadang Beda Ya Kalau Ini Pasien Swasta Pasien BPJS Saya Pasien Itu Nunggu Antrinya Lama Sekali Nah Itu Itu Juga Ya Serba Salah Gitu Kan Mau Kita Mau Lakukan Sedemijian Rupa Itu Yang Kemarin Dari Dokter Asli Ini Dia Bilang Tapi Tadi Tadi Kaitannya Dengan Yang Step Of Grief Dari Denial Ke Acceptance Itu Tadi Ada Beberapa Proses Itu Dan Juga Diminta Juga Dokter Lebih Sensitive Terhadap Oh Gimana Pada Saat Pasien Ini Pasien Ternyata Masih Fase Denial Atau Anger Atau Sudah Memang Acceptance Nah Ini Sebenarnya Kasus Juga Ini Saya Sharing Sedikit Tentang Ada Satu Dokter Spesialis Opsien Ongkos Juga Kemarin Saya Sempat Ngobrol Jadi Beliau Ini Menggunakan Narasi Religious Jadi Dia Berang Oh Ya Saya Pakai Narasi Religi Awalnya Dia Denial Tapi Dia Bisa Lompat Langsung Ke Lima Langsung Ke Acceptance Jadi Ada Beberapa Metode Yang Memang Sebenarnya Digunakan Oleh Beberapa Tenaga Kesehatan Dari Aspek Religious Tapi Mungkin Ada Aspek Aspek Lain Saya Mesti Penasaran Ada Gak Gimana Caranya Breaking Bad News Terus Yang Selanjutnya Adalah Dari Mbak Erlin Katanya Dengan Beda Lokasi Tadi Karena Breast Breast Cancer Saya Belum Berang Ngobrol Dengan Survivor Tapi Untuk Yang Cervical Cancer Itu Saya Banyak Cerita Itu Stigmatisasi Kadang Mereka Bilang Terutama Yang Cervic Mereka Agak Malu Untuk Tadi Bisa Dia Terbuka Terbuka Dalam Arti Dia Menceritakan Kepada Temannya Atau Keluarganya Tentang Sebenarnya Beliau Itu Sakit Apa Dan Terkadang Beliau Tidak Tau Sakitnya Apa Dan Departemennya Beda Kalau Breast Cancer Mungkin Kekah Horm Kalau Ini Reproduksi Ke Gyno Onco Atau Gyno Gynecology Specialist Itu Nanti Jadi Berhatian Juga Nanti Beberapa Specialist Jadi Nanti Mungkin Kalau Misalnya Saya masih Juga Recruitment Kalau Ada Kenalan Atau Siapa Yang Ada Di Jakarta Bisa Dihubungkan Kalau Bersedia Oke Menarik Jadi Mungkin Itu Konsen Saya Di Perbedaan Tadi Karena Nanti Intervensinya Akan Berbeda Dan Advisenya Juga Mungkin Nanti Berbeda Emotional Turmoil Yang Muncul Juga Akan Berbeda Saya Rasa Psikologi Symptom Yang Terjadi Yang Muncul Nanti Akan Didengar Terima kasih Mbak Hanum Respon Mungkin Apakah Ada Pertanyaan Lain Lagi Dari Bapak Ibu Silahkan Langsung Open Mic Aja Kita Tunggu Tolong Kayaknya Belum Ada Belum Ada Pertanyaan Mungkin Mbak Hanu Mau melanjutkan Tadi Presentasi Yang Terpending Mungkin Saya Bisa Nambah Apakah Tidak Cukup Kita Menggunakan Cukup Menggunakan Clinical Ethic Ya Clinical Ethic Yang Pendekatan Terus Struktur Untuk Kedokteran Di Klinik Yang Pertama Adalah Medical Indication Itu Nanti Ada Banyak Pertanyaan Itu Yang Kedua Adalah Patient Preference Yang Ketiga Adalah Quality Kemudian Yang Keempat Adalah Apalagi Contextual Feature Kalau Kita Mengolah Dari Situ Memang Sulit Itu Tulisan Siapa Itu Clinical Ethic Itu Ada Profanator Ingat Profanator Clinical Ethic Itu Yang Nulis Siapa Johnson 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 Cukup Tapi Memang Untuk Membuat Kesimpulan Itu Sulit Bagi Dokter Yang Pengobat Memang Agak Sulit Karena Kadang-kadang Satu Bagian Dengan Bagian Yang Lain Itu Ada Bertentangan Begitu Yang Pandai Pandailah Kira Itu Matenu Men Prof Atas Masukannya Tadi Mungkin Masukannya Sama Juga Mbak Hanung Yang Untuk Dicatat Dan Untuk Dijadikan Review Literatur Begitu Mbak Hanung Saya Tambahkan Dikit Ya Mbak Prof Dalam Membuat Satu Keputusan Keputusan Antara Pasien Dengan Dokternya Atau Pasien Dengan Yang Wawancara Untuk Aspek Sosial Budayanya Juga Tadi Itu Ada Tiga Jenis Keputusan Keputusan Yang Sifatnya Paternalistik Itu Pasien Diharuskan Mau Tidak Mungkin Yang Kedua Complete Patient Autonomy Jadi Betul-betul Otonominya Pasien Itu Mau Jawab Apat Tidak Dan Yang Terakhir Yang Paling Baik Itu Adalah Share Decision Making Jadi Keputusan Itu Dibuat Bersama Baik Itu Dokternya Maupun Penelitinya Membuat Keputusan Harus Hati-hati Terima Kasih Mungkin Nambahkan Sedikit Memang Karena Keputusan Itu Buyati Putusan Itu Harus Dibuat Oleh Pasien Namun Dokter Itu Yang Mengetahui Tentang Diagnosis Prognosis Dan Sebagainya Maka Dokter Berkewajiban Untuk Membantu Pasien Pemahaman Tersebut Sehingga Pasien Mampu Membuat Suatu Keputusannya Jadi Karena Dalam Kedokteran Masih Banyak Paternalistik Bahwa Dokter Yang Menentukan Semua Ini Mesti Kita Harus Memberi Masukan Pada Dokter Dokter Itu Yang Mengetahui Tapi Keputusan Harus Tetap Ada Pada Pasien Karena Itu Tugasnya Untuk Membuat Pasien Mampu Membuat Pertusan Berdasarkan Perjalanan Penyakit Prognosisnya Dan Hal-hal Seperti Ini Dalam Ilmu Kedokteran Klinik Itu Masih Belum Dipahami Dokter Banyak Yang Merasa Bahwa Semuanya Dokter Yang Keputusan Dan Sebagainya Jadi Kurang Paham Bahwa Keputusan Ada Pada Pasien Karena Menyangkut Jiwanya Namun Untuk Membuat Keputusan Dokter Yang Memahami Diagnosis Prognosis Ini Yang Membuat Kekuatan Pasien Dengan Pemahaman Itu Disampaikan Ke Pasien Tapi Maaf Karena Saya Sebagai Coklah Masih Belum Banyak Yang Paham Semuanya Dokter Yang Mutuskan Ini Yang Kita Yang Mempelajari Bioethics Ini Yang Memberikan Pemahaman Bahwa Keputusan Tetap Ada Pasien Yang Mempunyai Jiwa Dan Raga Tapi Dokter Yang Mempelajari Bagaimana Kalau Pasien Memutuskan Ini Pasien Yang Diberi Pemahaman Dari Ilmu Kedokterannya Ini Yang Kami Sebenarnya Ingin Teman-teman Itu Juga Merubah Pemikiran Dokter Yang Banyak Patronalistik Terutama Di Negara Yang Budayanya Masih Dokter Kendun Nolong Ring Kau Dan Sebagainya Matusun Matusun Sangat Profiati Masukannya Mbak Anum Mbak Anum Mbak Anum Boleh Ngebel Saya Nanti Saya Kirim Buku Buku Karangan Saya Langsung Dikasih Itu Referens Coba Ditulis 081 081 829 0344 Saya Sofandahlan Bu Dokter Sofwan Prof Prof Sofwan Siapa Mbak Yang Nendikan Prof Sofwan Prof Sofwan Sofwan Dari Sumarang Ilang Soalan Virtual Backgroundnya Agak sedikit Anu Jadi Nggak Kelihatan Prof Ini Backgroundnya Di Belakang Rumah Sudah Bu Anu Sudah Nanti 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 Alamatnya 081 829 0344 Itu Buku Bioethic Siap Siap bro Ini Luar Sofwan Nanti Nanti Kalau Bisa Baca Lebih Lanjut Makasih Banyak Yang lain Boleh Minta Enggak Prof Yang lain Ya Boleh Aja Nanti Kirim Kirim Apa Kirim HP Ke saya Alamatnya Ya Oh Makasih Banyak Ini Prof Prof Terima kasih Banyak Ini Apa Apa Komentarnya Dan Masukannya Juga Tadi Saya mau nyambung Tadi Komentarnya Dari Prof Yati Kaitannya Dengan Inform Decision Jadi Pasien Diberi Informasi Kaitannya Dengan Untuk Mengambil Keputusan Nah Ini Sebenarnya Juga Ada Kelanjutannya Kaitannya Dengan Tadi Kan Kalau Ini Dari Apa Penelitian Sebelumnya Yang Bahwa Kalau Di Dalam Keluarga Itu Kalau Kalau Di Budaya Indonesia Biasanya Kolektif Jadi Kekeluargaan Itu Sangat Erat Ini Kaitannya Dengan Ini Kenapa Reproduksi Dari Payudara Dan Reproduksi Itu Dinamika Juga Kaitannya Dengan Gender Mungkin Nanti Ada Bapak Bu Yang Bisa Komentar Lebih Lanjut Juga Tentang Keputusan Itu Sebenarnya Yang Ambil Siapa Suaminya Atau Apa Ini Karena Perempuannya Yang Pasiennya Sendiri Atau Seperti Apa Ini Ada Mungkin Ada Pengalaman Atau Seperti Apa Dari Ini Mungkin Klinisi Disini Atau Pemerhati Etik Yang Pernah Pengalaman Tentang Itu Juga Ya Ya Oke Sebenarnya Disini Juga Ada Bu Narsi Yang Beliau Sudah Banyak Lama Berkecimpung Dengan Kanker Putus Oh Ini Halo Suara Saya Terdengar Halo Halo Ya Sudah Terdengar Ya Mungkin Tadi Menyambung Juga Tadi Yang Diukapkan Bahan NUM Tadi Halo Masuk Ya Masuk Oh Ya Baik Bagus Ya Baik Tadi Mungkin Menyambung Tadi ya Obrolan Dengan Mbak Hanung Tentang Apa Namanya Saya Agak Shifting Sedikit Kesulitan Kesulitan Bagaimana Kembali Tadi Tema Kita Bagaimana Perempuan Menafigasi End of Life Jadi Sebenarnya Dari Diskusi Barusan Ini Dari Masukan Masukan Yang Kita Dapat Yang Struggle Tidak Hanya Perempuan Perempuan Juga Jadi Dokter Clinician Juga Pada Struggling Menghadapi Semua Ini Jadi Mungkin Itu Yang Mungkin Harus Ditik Untuk Account Juga Jangan Di Satu Pihak Aja Dari Misalnya Dari Perempuan Saja Yang Kesulitan Tapi Semuanya Mungkin Struggling Kemudian Dari Tadi Mungkin Bahanum Dari Sisi Gender Tadi Yang Keputusan Keputusan Itu Mungkin Nanti Akan Berimplikasi Ke Metode Yang akan Bahanum Lihat Saya Rasa Ketika Ngambil Data Harus Ada Observasinya Mungkin Harus Intens Dilihat Di Level Family Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Lain Yang Ingin Bertanya Lebih Lanjut Ke Bahanum Tembahan Mau Langsung Melanjutkan Tadi Screen Yang Tertunda Mbak Oh Ya Bisa Ini Studi Kasus Yang Kedua Ini Kaitannya Dengan End Of Life Care Jadi Yang Kasus Ini Sebenarnya Tidak Spesifik Ke Kanker Ini Pengalaman Dari Pendamping Pasien Dimana Beliau Adalah Anak Perempuan Dari Pasien Tersebut Jadi Seseorang Yang Pasien Ini Terkena Stroke Waktu itu Serangan Stroke Yang Mendadap Dia Bercerita Bahwa Pasien Ini Dibawa Ke Rumah Sakit Sudah Sudah Dilakukan Perawatan Lama Di Di Rumah Sakit Nah Itu Dia Bercerita Dia bilang Oh Sampai sekarang Saya masih Menyesal Kenapa Saya tidak Mendengarkan Dokter Itu Yang Menyarankan Untuk Membawa Pasien Ke Rumah Saya Malah Mendengarkan Dokter Dekter Lain Yang Terus Melakukan Perawatan Dengan Alat Alat Itu Saya Dan Keluarga Tidak Ada Di Sampingnya Ketika Saat Terakhir Dia Meninggal Sendirian Dengan Alat Alat Itu Nah Ini Cerita Yang Kedua Ini Kaitannya Dengan Apa Kaitannya Dengan Apa Sebenarnya Yang Dianggap Sebagai Perawatan Yang Baik Ini Juga Salah Satu Penelitian Saya Jadi Apa Perawatan Akhir Kehidupan Yang Baik Apakah Namanya Tadi Dia Merasa Bahwa Oh Kenapa Akhirnya Meninggalnya Di rumah sakit Saya Tidak Ada Disitu Jadi Dia Menyesal Nah Ini Saya Pengen Tahu Sebenarnya Dari Bapak Ibu Sekalian Disini Sebenarnya Apa Perawatan Akhir Kehidupan Yang Baik Itu Ini Diskusi Sampai Akhir Namun Dibantu Supaya Quality Of Life Yang Ada Pada Pasien Yang Masih Ada Itu Kita Bantu Se Kuat Sebaik Baginya Supaya Quality Of Life Itu Tinggi Tapi Tidak Diterus digunakan Alat-alat Yang Super Modern Pada Kasus Yang Sebetulnya Medically Promosis Tidak Baik Tapi Justru Bagaimana Polite Hidup Yang Tinggal Seberapa Saat Itu Supaya Tinggi Kualitas Hidupnya Jadi Ya betul Ada Yang Bagaimana Dia Tenang Dengan Keluarganya Dan Keluarganya Yang Paham Karena Masih Kami Lihat Terutama Di Dokter Medik-medik Yang Tidak Maaf Ya Yang Masih Sangat Medik Oriented Jadi Tidak Memikirkan Quality Of Life Pake Patient Preferences Itu Kita Mempelajari Itu Tapi Terus Terang Aja Kami Yang Di Klinik Banyak Yang Mengabaikan Atau Bukan Mengabaikan Belum Paham Pokoknya Saya Harus Berjuang Sampai Tidak Paham Tidak Paham Bahwa Sebetulnya Medik Promosis Sudah Tidak Bagus Itu Bagaimana Sudah Tinggal Hidupnya Setara Medikal Sudah Bisa Kita Ketahui Itu Kualitas Hidupnya Itu Tinggi Jadi Makanya Ada Yang Terus Dipersilahkan Dengan Keluarga Tapi Bagaimana Bagaimana Dokter Bertugas Supaya Ilmu Kedokteran Yang Mengetahui Berat Ringannya Pasien Kepronosisnya Itu Menyampaikan Pada Keluarga Sebaik Mungkin Sehingga Yang Saseh Ada Itu Bisa Dimanfaatkan Dengan Kualitas Hidup Yang Tinggi Tidak Apalagi Sebelum Ini Pokoknya Usahakan Terus Sudah Tahu Kepronosisnya Tidak Baik Tapi Menggunakan Alat-alat Yang Mahal Instead Of Diberikan Pengobatan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Mendekatkan Keluarga Pasiennya Ini Yang Saya Merasakan Sebagai Klinisi Dan Kelihatannya Dengan Banyaknya Yang Bekerjuk Dipindah Etik Bioetik Sudah Lumayan Tapi Ini Yang Saya Sebagai Seorang Dokter Juga Yang Masih Kurang Anusok Dengan Teman-teman Sedawat Yang Tidak Memikirkan Quality Of Life Dengan Prognosis Kedokteran Yang Sudah Tidak Bisa Diharapkan Dia Bisa Hidup Dengan Kualitas Yang Tinggi Ini Yang Saya Sendiri Mengingatkan Kita Matur Suwon Sangat Prof Yati Mas Banum Sangat Taji Banget Ini Bukunya Nanti Saya kirim Wah Terima kasih Prof Kalau Yang Inform Konsen Disini Hukum Kesehatan Sudah Hukum Kesehatan Saya Ada Juga Kalau Mau Forensik Ya Mau Kembali Forensik Ya Sudah Kita kirim Juga Nanti Ya Terima kasih Terima kasih Prof Nanti Tinggal Tulis Alamatnya Nanti Ada Kocek Terima kasih Kualitas Kualitas Sudah Saya Kasih Juga Pak Yansid Ya Prof Nato Sudah 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 Saya Kirim Siti Paryani Saya Kirim Ya Oh J Ya Ya Mantun Prof Ada Satu lagi Yang minta Dikirim Mas Bagas Mas Bagas Saya Juga Prof Senar Saya FND Prof Yang Request Termasuk Center Bioethics Sudah Dikirimi Loh Ya Sudah Center Bioethics Sudah Saya Kirim Ditunjukkan Ditunjukkan Dulu Sampel Bukunya Kelihatan Ada Ini Prof Dari Dari Falsafa Kedokteran Sampel 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 Moral Etika Gioetik Gioetik Ini Pak Nato Sedang Tindak Winking Saya Belum Di Dalam Tentukan Sampun Prof Sampun Matur Suwun Mbak Jerry Matur Suwun Nanti Saya Matur Suwun Belum Dibaca Ya Matur Noun Sudah Beli Saya Yang Belum Baca Itu Di Di Klinikal Etik Itu Saya Bahas Banyak Itu Pak Nato Sudah Saya Yang Belum Atau Semun Prof Yati Kalau Prof Yati Pinjem Sama Prof Nato Sepiring Sepiring Buat Berdua Oke Oke Mungkin Saya Kembali Ke Mbak Hanum Lagi Prof Mbak Hanum Mungkin Menambahkan Sesuatu Mbak Hanum Oh Tadi Tentang Yang Quality Quality Of Life Tadi Prof Yati Sebutkan Poin Penting Itu Tentang Yang Tadi Meningkatkan Quality Of Life Sebaiknya Dikomunikasikan Tapi Nanti Sebenarnya Saya Tahu Lebih Dalam Bagaimana Para Tenaga Kesihapan Ini Mengkomunikasikannya Apakah Ada Kendala Dalam Mengkomunikasikan Kaitannya Ini kan Diskusi Juga Tidak Mudah Meskipun Kita Tahu Prognosisnya Dari Penelitian Sekian Tapi Bagaimana Menyampaikannya Hal-hal Yang Ingin Tadi Saya Jali Lebih Dalam Tadi Bu Sili Menyarankan Untuk Nanti Apa Sebenarnya Yang Terjadi Di Lapangannya Seperti Apa Itu Ketik Saya Boleh Menggaris Balai Satu Yang Maaf Maaf Para Tenaga Teman-teman Medik Dokter Itu Itu Merasa Dokter Yang Paling Tahu Yang Menentukan Ini Melasik Pasien Sebetulnya Bukan Begitu Yang Punya Jiwa Raga Itu Pasiennya Tapi Dokter Yang Mempelajari Ilmu Membeli Keilmuannya Itu Untuk Diberikan Kepada Pasien Sehingga Dia Kuat Dan Mampu Membuat Keputusan Jadi Bukan Instead Of Itu Paternalistiknya Yang Banyak Jadi Dokter Saya Yang Paling Tahu Saya Yang Memutuskan Maaf Maaf Itu Masih Banyak Terjadi Sehingga Monggo Kita Memberi Paham Bahwa Sebetulnya Yang Bisa Menentukan Diri Sendiri Itu Paten Tapi Karena Dokter Mempelajari Ilmu Kedoktan Promosis Bagaimana Beratrinanya Ini Yang Diberikan Kepada Pasien Untuk Memperkuat Pasien Atau Keluarganya Membuat Keputusan Mohon Maaf Saya Sebagai Tenaga Dokter Yang Banyak Di Bioetik Tapi Yang Tidak Itu Masih Begitu Masih Mempunyai Dokter Paternalistik Saya Yang Paling Tahu Maka Saya Yang Jadi Bukan Ini Adalah Jiwa Raga Pasien Pasien Yang Berhak Memutuskan Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Tetapi Dokter Yang Mempelajari Ilmu Bagaimana Nantinya Penyakit Ini Pada Dia Ini Yang Berkewajiban Memberi Kekuatan Pada Pasien Atau Keluarganya Supaya Mereka Bisa Membuat Keputusan Untuk Diri Sendiri Atau Keluarga Yang Tidak Mampu Membuat Begitu Ini Saya Sangat Prehatin Sebagai Dokter Sendiri Bahwa Seolah-olah Dokter Yang Paling Tahu Yang Memutuskan Segala-galanya Begitu Ini Yang Harus Dikubah Terima kasih Sangat Prof Yati Mungkin Poinnya Bahanum Kalau boleh Saya tambahkan Dari Poin Prof Yati Tadi Adalah Ada Paternalistik Dari Hubungan Dokter Dengan Pasien Tidak Hanya Paternalistik Di Hubungan Antara Keluarga Interaksi Sosial Di Keluarga Pasien Perempuan Dan Kemudian Suaminya Kemudian Anaknya Ibu Bapaknya Di Keluarga Tetapi Juga Ada Kompleksitas Yang Lain Yang Overlap Di Klinik Juga Kemudian Dokter Merasa Lebih tahu Memutuskan Segala Hal Mungkin Itu Yang Harus Dipertimbangkan Mungkin Bahanung Bahanung Atau Dikeksplor Dalam Penelitianya Betul Tidak Itu Itu Sangat 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 Powerful Powerful Statement Dari Profiati Saya Rasa Dan Mungkin Kita Bisa Highlight Lagi Dari Statement Dari Profiati Bagaimana Sangat Tacing Bagaimana Kemudian Persepsi Atau View Seorang Dokter Yang Kemudian Dia Tidak Meletakkan Hal-hal Yang Sifatnya Materialistik Alat-alat Kedokteran Tapi Kemudian Seperti Dari Prof Sofan Ngendikan Bahwa Tidak Hanya Curing Tapi Juga Caring Caring Maybe Bahanung Nanti Akan Mengeksplor Di Penelitianya Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Apakah Ada Pertanyaan Yang Lain Mumpung Ada Bahanung Yang Haus Akan Pertanyaan Dan Input Silahkan Bapak Ibu Bisa Menulis Juga Di chatbox Kalau ada Pertanyaan Atau Komentar Sepertinya Belum ada Pertanyaan Yang Lain Begitu Atau Mungkin Saya Akan Bertanya Di Proses Penelitiannya Mbak Hanum Bisakah Mbak Hanum Bercerita Atau Berbagi Kepada Kita Semua Proses Ethical Aplikasi Ethic Itu Bagaimana Di Belanda Prosedurnya Kemudian Ini Sangat Sensitif Sekali Dan Ini Kalau Etnografi Itu Akan Live With Jadi Kita Akan Syarat Dari Etnografi Itu Sendiri Kita Observasi Jadi Nanti Mungkin Akan Emotionally Involve Disitu Nah Itu Bagaimana Proses Kemarin Pas Aplikasi Ethics Di Belanda Bisa Cerita Nggak Mbak Oh Ya Ini Karena Penelitiannya Kita Bergabung Dengan Proyek Besar Globalizing Valiative Care Jadi Sebenarnya Kalau dari Ethicnya Kita Satu Di Penelitian Besar Globalizing Valiative Care Nah Itu Ada Beberapa Waktu Untuk Formuler Ethic Tadi Yang Saya Garis Bahwari Sebenarnya Kaitannya Dengan Psychological Distress Bagaimana Kita Menjaga Karena Ini Seperti Mbak Erwin Sebutkan Ini Topiknya Sensitive Jangan Sampai Kita Justru Karena Penelitian Kita Ini Bisa Mengakibatkan Malah Stress Dari Sisi Partisipannya Jangan Sampai Itu Hal Utama Do No Harm Itu Nomor Satu Dalam Penelitian Ini Tapi No Harm Tidak Hanya Kepada Partisipannya Juga Pada Saat Itu Ditanyakan Banyak Tentang Ini Topiknya Sensitive Ini Bagaimana Ini Nanti Mempengaruhi Kamu Sebagai Peneliti Karena Sebagai Manusia As Human Kita Punya Feeling Kita Bisa Merasakan Ikut Juga Emotionally Involved Jadi Ada Psychological Distress Dari Pihak Penelitinya Juga Dan Bagaimana Kita Memanaj Resiko Resiko Ini Ada Ini Saya Agak Keluar Ada Salah Satu Rekan Saya Tapi Tidak Di Universitas Lain Dia PhD Meneliti Tentang Kasus Kekerasan Di Indonesia 65 Itu Jampaknya Psikologisnya Sangat Sangat Berat Untuk Peneliti Ini Sendiri Jadi Itu Poinnya Adalah Gimana Ini Kita Bisa Menjaga Kita Sebagai Peneliti Juga Penting Untuk Tahu Penting Juga Untuk Kalau Misalnya Saya Mengalami Ini Saya Harus Bagaimana Tidak Hanya Disimpan Sendiri Kita Kalau Di Belanda Ini Karena Kita Kerjanya Tim Kita Ada Sharing Ada Emotion Workshop Ada Debriefing Itu Penting Ini Sedikit Membanding Saya Tanya Pada Saat Disini Saya Tidak Ada Pertanyaan Gimana Saya Menjaga Diri Saya Agar Tidak Terdampak Atas Psikologi Distress Itu Saya Pikir Ini Sebenarnya Sebagai Tau Ini Mungkin Dari Bioetik Juga Yang Kadang Ases Kaitannya Sama Aplikasi Etik Saya Berharap Nanti Kedepannya Kita Mempikirkan Keselamatan Dari Peneliti Menurut saya Penting Sekali Terlepas Dari Tadi Kita Sangat Menjaga Keselamatan Dan Kenyamanan Partisipan Menarik Banget Cerita Tentang Bagaimana Ethical Clearance Diajukan Tidak Hanya Untuk Melindungi Subjek Penelitian Saja Tetapi Bagaimana Penelitian Itu Prosesnya Itu Bisa Memproteksi Peneliti Itu Sendiri Yang Kadang-kadang Kita Tidak Consen Terutama Untuk Kasus-kasus Penelitian Insensitif Itu Ya 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 Oke Oke Mungkin Ini Kita Sudah Mau Hampir Jam Tiga Bapak Ibu Jadi Apakah Ada Pertanyaan Atau Komentar Dari Bapak Ibu Yang Lain Begitu Yang Masih Penasaran Kalau Tidak Ada Ini Saya Rasa Sudah Sudah Hampir Jam Tiga Nih Mbak Hanung Sebenarnya Pak Diskusinya Sangat Menarik Sekali Dan Saya Sebenarnya Pengen Nanya Terus Ngehenti Hentinya Tetapi Karena Terakhir Mbak Boleh Kalau Mbak Hanung Kalau Saya Sebagai Peneliti Itu Akan Mempunyai Satu Strategi Misalnya Ketika Kita Sedang Penelitian Etnografi Seperti itu Selama Kita Dua Minggu Tiga Minggu Terlalu Exploring Kemudian Satu Minggu Saya Pergi Untuk Nonton Bioskop Dan Sebagainya Sehingga Setelah Itu Balik Lagi Ke Studinya Itu Sebagai Semacam Jangan Sampai Penelitinya Yang Tidak Nyaman Juga Karena Terkenal Ataupun Penelitinya Menjadi Saturated Juga Bukan Datanya Yang Saturated Tapi Penelitinya Yang Saturated Tapi Kalau Dari Sisi Etik Di Leiden Bagaimana Apakah Yang Harus Dimasukkan Di Dalam Proposalnya Seperti Apa Untuk Menjaga Penelitinya Agar Tetap Nyaman Dan Tidak Terpengaruh Seperti Itu Di Dalam Di Sana Bagaimana Atau Di Dalam Proposal Mbak Hanum Bagaimana Jadi Waktu Itu Di Proposal Saya Untuk Menjaga Keselamatannya Peneliti Itu Mulai Dari Tindakan Pencegahan Sampai Tindakan Mitigasi Apabila Distress Terjadi Jadi Dari Tindakan Pencegahan Kita Sebelumnya Sebenarnya Ini Yang Sudah Dilakukan Dari Saya Dan Tim Itu Kita Ada Tadi Saya Sebutkan Emotion Workshop Jadi Di Emotion Workshop Itu Kita Ada Beberapa Studi Kasus Kita Diskusikan Bersama Kayak Hypothetical Situation Dimana Nanti Kalau Misalnya Saya Menemui Hal Seperti Ini Saya Akan Bagaimana Misalnya Nanti Contohnya Kayak Oh iya Misalnya Nanti Pada Saat Saya Observasi Setelah Setelah Berapa Lama Dengan Pasien Sudah Hubungannya Sangat Dekat Dengan Hubungan Keluarganya Sangat Dekat Tapi Tiba-tiba Pasiennya Meninggal Nanti Apa Yang Akan Dilakukan Selain Itu Tadi Rencana Untuk Kita Ada Namanya Emotion Diary Jadi Agak Sedikit Kita Pakai Feeling Di Etnografi Itu Bisa Jadi Intens Jadi Kita Ada Emotion Diary Dimana Kita Mencurahkan Perasaan Kita Pada Hari Itu Diary Seperti Biasa Cuma Apa Yang Dampaknya Apa Sama Kita Terus Perasaan Kita Seperti Apa Itu Kita Luapkan Kedalam Diary Itu Sendiri Terus Selanjutnya Adalah Tentang Support Sistem Dimana Karena Kita Kerja Sama Tim Kita Ada Yang Namanya Debriefing Atau Yang Namanya Weekly Weekly Meeting Sama Supervisor Di Weekly Meeting Kita Menceritakan Kedalam Apa Saja Bagaimana Itu Berdampak Sama Kita Terus Tadi Yang Poin Penting Sekali Bahwa Karena Intens Kita Perlu Keluar Sedikit Dari Situasi Itu Benar Benar Sangat Penting Sibu Itu Kalau Dari Saya Sendiri Itu Sebenarnya Penelitian Satu tahun Epografi Tapi Ini Saya Bagi Menjadi Beberapa Waktu Karena Yang pertama Kaitannya Dengan Menjaga Emosi Agar Tetap Waras Terus Selain Itu Ada Waktu Kita Buat Refleksi Untuk Analisi Dan Yang Selanjutnya Adalah Rencana Mitigasi Apabila Ini Apabila Saya Kena Distress Jadi Saya Akan Kemana Ketika Saya Mengalami Psikologi Distress Jadi Rencana-rencana Itu Memang Dibuat Runtut Sampai Sampai Pada Sampai Z Jadi Itu Harus Masuk Bagian Ada Di Dalam Bagian Penelitian Protection Peneliti Di Dalam Ethical Untuk IRB Bahayanya Juga Kalau Tidak Bocor Ke Orang Yang Terdekat Keluarnya Itu Melanggar Etik Tempat Kita Sama Sekarang Mungkin Belum Begitu Belum Begitu Terima kasih Terima kasih Ini Sebenarnya Ada Satu Lagi Pertanyaan Dari Bun Narsi Beliau Adalah Penggiat Yayasan Kanker Indonesia Di Yogyakarta Yang Mungkin Ini Bagus Pertanyaannya Mbak Hanum Satu Lagi Di Dalam Penelitian Ini Apakah Nanti Mbak Hanum Akan Eksplorasi Whether Or Not Pasien Itu Faham Terhadap Penjelasan Dari Dokter Begitu Katanya Mbak Silahkan Mbak Hanum Wah Wah Ini Mbak Kasih Bun Narsi Sepertinya Bun Narsi Dari YKI Jogja Sering Dengar Namanya Penelitian Dengan Bu Linda Linda Benet Supervisor Kolega Juga Di Melvin Nanti Insya Allah Juga bisa Karena Ini kan Pengalaman Perawatan Jadi Saya Mengikuti Bagaimana Perjalanan Perawatannya Juga Tadi Komunikasi Nah ini Juga Poin penting Ini malah Eksplorasi Terhadap Apakah Mereka Sudah Jelas Apa yang Diberikan Sama Dokter Atau Tengah Kesehatan Lain Ini penting Masukannya Terima kasih Banyak Oke Begitu Ibu Benar Terima kasih Ibu Pertanyaannya Dan mungkin Masukan yang Bagus banget Nanti Buat Bapak Ibu Ini waktu Sudah menunjukkan 2.58pm Sore hari Jadi Sebelum saya Menutup Sebelum saya Menutup Mungkin Bapak Ibu Akan Menceritakan Ada Statement Terakhir Closing Statement Iya Oh Ini Closing Statement Pertama Saya Terima kasih Banyak Ini sudah Diudang Di sini Kesempatannya Saya dapat Banyak Sekali Belajar Juga Tanya Dari Profesor Dari Penggiat-penggiat Bioethic Juga Di sini Untuk Kedepannya Saya Dalam Field Network Ini Nantinya Banyak Sekali Yang Akan Dieksplorasi Selain Itu Mungkin Ini Sebenarnya Kalau Saya Menceritakan Tentang Penelitian Saya Kadang Masuknya Ke ranah Personal Juga Jadi Saya Kadang Jadi Pikir Nanti Gimana Menurut Saya Jadi Mikir Penawatan Yang Baik Menurut Saya Sudah Masuk Ke Kehidupan Seperti Apa Jadi Mulai Dipikirkan Dan Ini Pembicaraan Pembicaraan Kaitannya Dengan Akhir Kehidupan Ini Mungkin Masih Dianggap Tabu Tapi Ketika Kita Bisa Membicarakan Itu Akan Lebih Apa Yang Misalnya Kita Inginkan Atau Sebaiknya Seperti Apa Itu Mulai Jadi Terpikir Saya Harap Seperti Itu Dari Sisi Personal Terima 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 Mbak Hanum Kami Saya Atas Nama Center For Bioethics And Medical Humanities Juga Mengucapkan Terima 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 issa lain-lain gitu nanti meninggalkan email nomor telepon gitu. Mungkin tadi juga dari Mas Wicaksono ya dari Yufa begitu juga semoga kita akan terus menjalin connection gitu ya bernetwork, berjejaring terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua Prof, Ibu Siwi dan teman-teman semua yang saya cintai terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Mbak Anu Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih semua Salam Terima kasih Prof Amin Terima kasih joinnya sampai hari yang akan datang Sampai jumpa Icin live Assalamualaikum Saya sudah live Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati